Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini kita ngebolang lagi Nyariin buah kersen Nah, disini pohon kersennya banyak banget Nah, gimana kesuruhannya? Yuk ikutin aku Nah, ini dia buah pertama yang kita temui Ini walaupun hijau rasanya bakalan tetep manis kok Malah ya, aku lebih suka Buah kersen yang warnanya agak hijau Nah, seperti ini contohnya Rasanya itu agak kriuk gitu ya Terus rasanya manis Kalau warnanya agak merah Biasanya dia agak lembek-lembbek gitu Jadinya aku kurang suka deh Nah, selain pohonnya ada di deket-deket aku Di deket-deket sana juga banyak Nah, di sana juga ada Sekarang kita coba jalan ke sana aja yuk Karena di sebelah sana sepertinya belum ada yang metik Bocilku udah lari duluan aja Dia paling semangat kalau diajak metikin buah kersen Nah, ini dia bocilku seneng banget metikin buah kersennya Karena buah kersen disini lumayan pendek-pendek Jadi dia gampang tuh buat metikin buahnya Kalau kalian mau nyariin buah kersennya harus hati-hati ya Lihat-lihat karena kadang buah kersen ini banyak ulat Ulat kecil-kecil yang memakan de daunan Tapi lihat, si bocilku malah langsung naik aja tuh Kita taruh dulu Kita cari Nah, ini dia Kira-kira mana nih Yuk cari lagi, cari lagi Lihat ya Ini pohonnya kecil banget Kecil ini segini aku Kira-kira aku bisa petik Dengan gampangnya kalau anak kecil ya Anak kecil kayak gitu Terus, nah ini juga ada anak kecil nih Belum tentu bisa ambil buah yang satu ini Tapi kalau mereka bisa manjat Gampang aja Di sini juga ada anak-anak yang metikin buahnya Mereka juga lagi asik nyariin buah kersen Di sini ramai ya banyak anak-anak dari desaku yang bermain ke sawah ini Ada yang main bola Ada yang nyari buah-buahan liar Ada juga yang suka main layangan Kalau udah musimnya Bungannya seperti ini Dan buah mudanya itu Ini seperti ini Ini buah mudanya Kalau sudah matang Biasanya dia agak besar Terus agak berwarna sedikit Mengkilap Terlihat agak tipis di bagian sininya Kalau kayak gini nih Pasti bakalan Enggak panis Dia mau nyobain buah kersen guys Gimana rasanya? Gimana? Enak banget? Suka Buah apa namanya? Nah di sini bocilku lagi nyicipin buah kersennya Ternyata rasanya itu katanya enak banget Yuk dek Kita balik yuk Ih capek banget nih Aku di sini udah lumayan capek Dan butuh minum Sepertinya kita bakalan cari minuman Ke pinggir jalan yang di dekat dengan taman di sana Nah ini dia jualan minumannya Ini es jeruk peras Rasanya itu enak banget Seger banget Dan Dicampur dengan biji selasih Pokoknya Mantepol deh Kita lihat proses merasanya ya Selain jeruk Es jeruk ada juga Es lemon Terus ada juga sih di sebelah-sebelah sana itu Yang jualan es tebu Nah ini dia Es jeruk peras Yang tadi Nah sekarang waktunya kita mau balik pulang dulu Kita lewatin jalan setapak Sebenernya bisa-bisa aja sih Kita melewati jalan yang agak besar Tapi karena menurutku lebih menantang Jadinya aku lewat sini aja Lihat deh Di sebelah sana orang-orang pada lewat Karena jalannya lumayan cukup besar Itu jalan yang kita lewatin tadi ya Pas kita berangkat Mau nyariin buah kersen Ada deh di video aku yang sebelumnya itu Waktu nyariin buah-buahan liar Contohnya seperti buah Buah Mangsi-mangsian Lihat deh Masya Allah Mataharinya cantik banget ya Sunset yang begitu cantik Bisa terlihat Dari persawahan ini Nah yang aku zoom tadi Ada dua anak yang ikut Aku tadi waktu kita Petikin buah kersennya Ini dia Tanaman ini dulu Kita pakai buat ngeritingin rambut Caranya tuh mudah banget Ini kita petik ya Ini kita petik Terus ini kita Nah Ini kita bagi dua Habis kebagi dua tuh kan Seperti ini Terus Dimasukin rambutnya Lalu diputer-puter Terus diikat Nah Beberapa lama Kita biarin Lama-lama Rambut kita Bakalan keriting Kalau kalian mau coba Silahkan coba ya Nah dalam perjalanan Disana Cakep banget ya Masya Allah Ada burung Matahari Terus disini ada Buah pisang Ini kayaknya Pisang kepo Tuh kan Ini Namanya Pisang kepo Nah Kali ini Sampai sini dulu ya Kira-kira Besok kita ngebolang Cari boboan liar Kemana lagi nih Oh iya Jangan lupa like Comment Share And subscribe Channel ini Supaya semakin berkembang Kurang lebihnya Tolong dimaafkan ya Terima kasih buat semuanya Dadah